...pasien PDP yang ada di rumah sakit atau di puskesmas. Kita baru saja mendengarkan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan perkembangan terbaru penanganan COVID-19 terutama untuk dukungan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien-pasien COVID-19 di wilayah Ibu Kota, DKI Jakarta. Selain untuk menyiapkan hotel sebagai lokasi penginapan dari para tenaga medis, akan disiapkan juga sejumlah pihak swasta yang sudah berencana untuk menyiapkan atau juga mensuplai makanan bagi para tenaga medis. Ada rumah sakit, maksud kami ada hotel, Hotel Grand Cempaka milik dari BUMD DKI Jakarta yang akan menjadi lokasi tempat penginapan para tenaga medis yang nantinya punya 220 kamar dan sudah ada tenaga medis dari Rumah Sakit Pasar Minggu dan juga Rumah Sakit Tarakan. Total 138 tenaga medis yang nantinya akan tinggal untuk sementara di rumah sakit atau di hotel ini. Nah kemudian juga ada imbawan, tadi ketika tanya jawab dengan wartawan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa dua pekan lalu sudah ada imbawan untuk tidak meninggalkan Jakarta, jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta dan juga diminta kegiatan keramaian ini dibubarkan. Dan beberapa saat yang lalu, Saudara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah untuk menangani virus corona di Jakarta salah satunya dengan menjamin makanan serta tempat tinggal bagi para petugas medis yang bertugas kita. Simak selengkapnya pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terima kasih Pak Asisten yang saya hormati, teman-teman wartawan yang saya hormati. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan pesan kepada semua bahwa garda terdepan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah teman-teman tim medis. Mereka yang berada paling depan, bekerjanya paling keras, paling berat, dan risikonya paling besar. Seperti kita ketahui tadi, jumlah tenaga medis yang terpapar di Jakarta saja itu sampai 50 orang. Jadi angka itu menggambarkan betapa besarnya risiko. Dan ada dua yang meninggal dan ini terjadi di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta. Karena itulah dukungan terhadap tenaga medis ini mutlak dibutuhkan. Pertama, untuk perlindungan. Kita semua siapkan APD. Kemudian yang kedua, juga tes COVID, rapid test yang alat tesnya dimiliki sekarang diprioritaskan. Pertama adalah untuk seluruh tenaga medis. Sehingga mereka memiliki rasa tenang dan juga bila ada gejala awal, mereka cepat bisa tertangani. Di samping itu, tugas yang mereka miliki amat melelahkan. Dan sebagian dari mereka juga merasa perlu untuk tidak pulang ke rumah. Karena khawatir nanti kalau pulang punya risiko. Nah, kami di DKI Jakarta mulai hari ini menyiapkan fasilitas tempat tinggal kepada tenaga medis, bagi dokter, bagi perawat, untuk mereka tinggal di hotel, di Gran Cempaka milik Pemprov DKI. Sehingga mereka bisa istirahat dengan tenang, istirahat dengan nyaman, semua yang menjadi kebutuhannya dipenuhi. Dan mereka tidak harus jauh-jauh pulang ke rumah. Dan keluarga pun merasa tenang karena keluarganya, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya yang sedang bekerja keras menghadapi COVID ini punya tempat tinggal yang nyaman dan layak. Nah, tadi pagi mulai batch pertama dari Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Tarakan. Ada 138 tenaga medis yang sudah memanfaatkan tempat di Gran Cempaka. Kamar yang disediakan ada 220 kamar dengan 414 tempat tidur. Jadi kapasitasnya cukup besar, selain disiapkan hotel atau tempat tinggal yang nyaman, makanan juga disiapkan dan kita menerima dukungan dari berbagai pihak. Saya ingin sampaikan bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang bukan sehari, dua hari, bukan seminggu, dua minggu. Mungkin waktunya panjang. Karena itu kita mengharap bahwa langkah yang kita lakukan ini bisa jadi kolaborasi untuk semuanya terlibat. Ada tiga tempat lain yang sedang dalam persiapan, semuanya di bawah. Ya, bukan hanya soal dukungan terhadap tenaga medis. Tadi pada saat sesi tanya-jawab dengan jurnalis yang berada di Balai Kota mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Karena banyak sekali terutama untuk lansia yang punya risiko tinggi terkena virus COVID-19. Ada jurnalis Kompas TV, rekan kami, Tifal Solesa yang berada di Balai Kota Jakarta. Tifal selain untuk menyiapkan tempat tinggal, kemudian juga makanan yang sudah dijamin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, apalagi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta? Poin lain yang kami catat saat konferensi per dilangsungkan di Balai Kota DKI Jakarta, langsung dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, didampingi juga oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, Provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto. Ada upaya untuk penanganan medis berupa tes cepat terhadap para tim medis ini, tes cepat COVID-19 atau rapid test terhadap tenaga medis. Jumlahnya cukup banyak, bisa saya katakan demikian, terlebih kasus COVID-19 di Ibu Kota makin hari makin bertambah. Catatan terakhir yang dirima Pemprov DKI Jakarta bahwa sudah ada 495 kasus positif COVID-19 di Ibu Kota, dengan 48 di antaranya adalah korban meninggal dunia dan 29 pasien dinyatakan sembuh. Nah, mengingat jumlahnya yang terbilang cukup banyak, maka kemudian persoalan tes cepat terhadap tim medis ini betul-betul ditekankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi disebutkan bahwa prioritas untuk rapid test terhadap para tim medis akan menjadi yang utama dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditekankan tadi oleh Dinas Kesehatan Provinsi bahwa ada 100 ribu kit atau 100 ribu set alat tes cepat yang disiapkan Pemprov untuk kemudian digunakan terhadap para tim medis ini untuk bisa mendeteksi lebih dini lagi apakah selama proses penanganan yang dilakukan tim dokter atau pemperawat atau dalam hal ini tim medis terhadap para pasien terdampak corona, ada paparan yang dirasakan ataupun juga yang tertempel dalam tubuh tim medis ini. Ini yang masih akan terus dikaji lebih lanjut dan upaya ini masih terus diperketat lagi dengan sejumlah regulasi. Tadi sudah Anda katakan bahwa ada penyediaan hunian sementara di sejumlah hotel yang saat ini tengah dikoordinasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya sudah disebutkan tadi di Grand Katika dan sudah disiapkan untuk para pasien. Sementara waktu untuk saat ini disiapkan untuk para tim medis yang menangani para pasien di dua rumah sakit. Yakni salah satunya kalau bisa saya sebutkan tadi ada RSUD Tarakan yang disebutkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk prosedurnya sendiri tadi juga sudah disampaikan bahwa para tenaga medis, baik itu dokter ataupun juga perawat yang ingin mendapatkan fasilitas hunian sementara ini bisa langsung melapor kepada pihak rumah sakit terkait untuk kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah penegasan untuk sementara waktu bahwa tidak ada pembatasan masa tinggal bagi para tim medis yang kemudian mendapatkan fasilitas hunian sementara di hotel yang tengah dikoordinasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi baru ada informasi rumah sakit Pasar Minggu dan juga rumah sakit Tarakan selain ini kan selain dua rumah sakit ini ada beberapa juga rumah sakit rujukan termasuk juga mungkin rumah sakit pemerintah lainnya dan juga rumah sakit swasta yang juga menangani COVID-19. Bagaimana pembagiannya nanti Tifal? Yang jelas nanti akan ada tiga kluster pengurusan terhadap para tim medis yang membutuhkan hunian sementara selama menangani pasien terdapat COVID-19 di kawasan DKI Jakarta. Yang kluster pertama tengah disusun, tadi dua rumah sakit sudah Anda sebutkan tadi di awal dan dua kluster lainnya atau dua kloter lah saya katakan begitu, dua kloter lainnya ini masih dalam proses yang dilakukan oleh Pemprov. Dari Dinas Kesehatan juga masih akan berkoordinasi untuk kemudian bisa mendata lebih lanjut kira-kira berapa banyak kebutuhan yang perlu disiapkan pemerintah terhadap tim medis ini membutuhkan hunian sementara. Tapi yang jelas untuk sementara waktu jumlah hunian yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk tim medis ini ada sebanyak 700 tempat tidur. Itu hitung-hitungan sementara yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan ini masih akan terus berkaca lagi dari dinamika yang berada di lapangan mengingat penanganan COVID-19 juga masih terus berjalan setidaknya untuk saat ini. Ada 11 rumah sakit perjukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa menangani pasien terdampak corona di kawasan DKI Jakarta ini. Ini masih terus kami akan pantau bagaimana pergerakan ya Maidop. Ya baik terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta terkait dengan perkembangan terkini penanganan COVID-19 dari sana. Dan saudara kami tutup Breaking News Kompas TV sampai disini saya Maidop Elfrina pamit undur diri selamat sore sampai jumpa.